Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia unitnya buat Pak Asta dari Tokopedia kita tes dulu unitnya dari produknya Fujitsu seri FI6230 saya mau tes di bagian plug bednya dulu ini bagian gelasnya bagian plug bednya dan saya scan kertas ukuran A4 gambarnya full color saya taruh disini sudut kiri bagian bawah ada petunjuknya saya tutup dulu kita kembali ke monitor dan disini saya pilih scanner yang 6230 disini saya select terus kita kembali ke pengaturan lanjut ini saya pakai plat bed disini ada beberapa option ada front side duplex front side long page duplex dan saya pakai plat bed disini ya oke saya pakai kertasnya 4 DPI nya saya pakai status biar agak cepetan aja oke kita klik ok disini scan ini preparing kita preview dulu kita preview dulu untuk kertasnya kita tampilkan disini dan ini bagian yang di scan nya ya udah di preview berangkali mau di otak atik silahkan kalau udah selesai kita langsung scan aja karena saya nggak ngotak atik di bagian gambar ukurannya ini hasilnya Alhamdulillah bagus ini kita close disini lagi transfer disini kita save ya oke biasanya di dokumen ini bagian yang duplex tadi eh yang duplex yang plat bed hasilnya mantap bingit oke kita kembali ke aplikasi biar gak ngerecokin saya block aja hapus seperti itu picture juga saya hapus biar gak ngerecokin oke kita ke bagian HDF nya ini tampilan dari HDF nya seperti ini tinggal taruh aja nanti di spray oke saya kertasnya pakai saya gak ngitung ini keberapa lembar taruh aja disitu dan saya mau pakai duplex ya biar dua-duanya keliatan ini ini saya scanner setting lagi plat bed disini saya pakai HDF duplex jadi nanti ada dua permukaan tinggal centang oke kita scan seperti ini seperti ini 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 kinerja unitnya untuk tarikannya lancar dan kelihatan di display disini untuk test tarikannya bisa saya tampilan terakhir ini saya close karena gak scan lagi ini cancel dan saya save disini nanti letaknya dari dokumen ya oke saya close saya save kita cari dokumen disini ini kertas yang barusan saya scan ini tampilan belakang ini tampilan depannya duplex seperti ini ini depan ini belakang dan begitu seterusnya oke kita lihat hasil yang bagusnya yang tadi yang full color oke ini dia ini yang putihnya oke sekian terima kasih assalamualaikum